Kalau dulu gue masih interview pertama bilangnya Isyana Saraswati Iya aku inget banget tuh Pakai V gue gak bisa cuci Saraswati Sekarang dia udah tobat Sekarang dia udah tobat Tapi di AstroCars kita juga mau Gue latihan loh Iya 3 hari Saraswati 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 gue langsung bikin nasi kuning Selamatkan Akhirnya bisa 87.6 motor FM GoFar Hilman Adikirana Sekarang Friday Amin launch Baiklah tersibareng Isyana Saraswati Kurusan? Aduh alhamdulillah Beneran gak beneran Banyak job Maksudnya lihat ke atas Mensyukuri kehidupan ini Gak beneran lo kurusan loh kenapa? Karena yang pertama sibuk banget Yang kedua Sempet olahraga kemarin Terus sama Sementara nge-cut Dinner aja Supper Karena aku anaknya Supper banget Jadi lumayan cepat Makan jam 10 Jam 11 Di atas jam 12 Enggak Olahraga kemarin apa? Wari sempat Muayta Ikut yang Just Dance gitu Nari-nari sendiri Ya gitu lah Emang masih sempat? Di rumah Panggil Panggil Kalau Just Dance Bisa sendiri kan Ada programnya Oke 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 Oh gitu Cuci Ngedance Diding dong Masih bayar 7.500 Satu den Kita sudah diding dong Tapi nih Apa yang terbaru nih Dari Isyana Sarasvati nih Album yang bernama Paradox Yoi Yes yes Apa namanya Mending mungkin pertanyaan Yang udah sering banget Kenapa album lo Lo namain Paradox? Kenapa aku namain Paradox tuh Karena aku ngerasa Sekarang lagi berjalan Di fase Atau ada di fase Yang berjalan dua ekstrim Intinya gitu Jadi banyak banget Sebenernya hal-hal yang Kontradiktif yang ada Di kepala aku Tapi kan hidup terus Harus berjalan ya Jadi mau gak mau Ya kadang maju Karena ada Apa ya Hati tuh Mengatakan terpaksa Tapi tetap harus maju Ya banyak banget lah Yang kontradiktif Bahagia dan sedih Introvert Introversion Sama extroversion Musik pop Dan musik klasik Jadi sebenernya banyak banget Wow Tapi nyadak deep banget loh Iya bener Iya gak sih Loh kalau pacaran ngobrolnya apa? Ngobrolnya Paradox Paradox Diskusi Diskusi musik klasik Gitu beneran? Serius? Enggak kan? Diskusi makanan kali ya Oh oke oke Ini yang ketumbarnya nih Ini ada di dua dunia 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 Ketumbar tuh Paradox Yang kunyitnya Klasik banget Klasik bener Iya Mozart banget Klasiknya yang Nah ini ngomongin soal single Terpesona Terpesona Ini menceritakan tentang Kekaguman atau gimana nih? Ini sebenernya cerita Karena kan di album Paradox Menariknya itu semua Cerita tentang pengalaman hidup aku Jadi udah gak ada lagi Imajinasi Curhatan orang Gak ada Tapi disini bener-bener Cerita tentang Curhatan hati seorang Isyana lah gitu Dan di lagu Terpesona ini Adalah lagu pertama kali Aku merasakan jatuh cinta pada tahun 2007 Wow 10 tahun yang lalu 2007? 2007 Masih inget dong rasa-rasanya pertama kali jatuh cinta? 10 tahun Gimana ya? Aku gak bisa bilang jatuh cinta sih sebenernya Itu kan masih SMP kelas 3 ya Suka-suka Pokoknya pertama kali ada rasa baru nih di degan Apa nih di degan nih? Ada orang lewat kok di degan gitu kan Jadi new feelings gitu Yaudah aku ceritain Apa ya? Details-nya aja di lagu Terpesona Apa yang aku suka dari orangnya Feature-nya apa Apa yang aku lakukan Kalau aku suka orang Kayak ada Siapapun dirimu Kutunggu setiap minggu Memang literally aku tunggu dia tiap minggu Nih ini ngomongin soal yang nyitain lagu nih Lu punya Momen-momen khusus gak sih? Misalnya lagi di kamar aja Di kamar mandi Atau pas lagi Dance Pas lagi dance Kalau aku sih tipikal orangnya yang Bisa bikin lagu dimana aja dan kapan aja Cuman pada saat produksinya gitu Aku gak boleh diganggu sama orang Sampai ada suara Mbak nyapu aja Udah gak bisa mikir Nah itu dia ritual-ritual waktu lo produksi Apakah misalnya Mbak nyapu udah gak boleh Harus ada Kopi kah? Teh kah? Harus ada minuman anget Kembang tujuh lupa Misalnya Minuman anget harus ada sih Harus ada Jam berapa lo masuk ruang produksi? Jam berapa lo keluar? Kebiasaan aku ya Kalau misalkan gak mau terganggu Aku pasti di atas jam 12 Oh berarti mbaknya Gak berarti nyapu tuh Kan udah buboh Oh udah buboh Jam 12 Oh iya iya Kata mbaknya Duh bukannya ngintain lagu jam 7 pagi aja Lumayan kan gue nganggur Jam 12 malam tuh lo baru masuk Kagaknya bu Kagak tidur dong berarti Enggak Tidur pagi Iya tidur pagi biasanya Justru tuh momen-momen tenang Lo bisa produksi lagu tuh Iya Sendiri ya dalam ruangan itu Harus sendiri Harus sendiri Sub indo by broth3rmax 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 Karena baru menang penghargaan dari Anugerah Planet Musik Se-Atean Untuk lagu duetnya Anganku, Anganmu bareng Raisa Iya itu gimana cerita itu? Pertama kali dikasih tau ke Isyana tuh kapan? Pertama kali dikasih tau tuh Kalau APM ini udah rada lama sih Sebenernya udah satu bulanan sebelum acaranya Kita dikasih tau dapet masuk enam nominasi Dan Alhamdulillah aku juga dapet chance untuk perform disana Bareng musisi-musisi Asia lainnya Yaudah pas berangkat kesana Aku lebih fokus ke performnya sih Lebih dedegang kan Karena kan ditontonnya banyak orang ya Nggak satu negara doang Terus Alhamdulillah dapet trofi juga Anganku-angannya Takkep Keren Oke tapi yang keren juga nih Trogers gak cuman itu aja Isyana juga masuk nominasi Best Southeast Asia ACM TV EMA Wow Berarti tahun ini banyak banget dong ya Alhamdulillah banyak sih Penghargaan Aku ngerasa ini kok dapet lagi Tapi Alhamdulillah sih Tapi pressure gak sih? Iya beban gak sih buat lo Ini kan dinilai dari Apa namanya Kerjaan hasil karya lo yang kemarin nih Untuk besok-besok lo bikin Berarti kan benchmarknya lo nyipin sendiri tuh cuy Apa ya? Sebenernya aku gak terlalu pernah Mindset aku gak pernah selalu memikirkan Untuk mendapatkan award sih Jadi setiap kali dapet nominasi atau apa ya Selalu menjadikan itu sebagai Bonus lah istilahnya Atau apresiasi Jadi gak terlalu jadiin pressure Ini kalau ngomongin soal album Hutter Girls kalau pengen dapetin tuh gimana nih? Udah di toko-toko udah ada ya? Online? Oh digital stores ada semua Paradox sudah ada? Bisa dapetin di Gerai Ayam juga Oke Video klip udah bisa dinikmati? Sudah bisa dinikmati di Isyana Vivo Isyana Vivo Oke Oke Isyana terima kasih Sukses terus buat albumnya Thank you Buat single-singlenya Buat karirnya semuanya Dan Hutter Girls Sekali kita pamit ya Yes Gopar Hilman pamit Adikirana pamit Eva Trokinde And please welcome Isyana Sarasvati Bola matamu Memancarkan arung tubuhmu Mengalirkan ketaran Membuatku terpaku Unik senyummu Dihiasi lesung pipimu Menambahkan nasmara Saatku menetakmu Banyak pesan Tak memberi kesan Kau bukanlah yang aku dambakan Namun hati Berkata bukan Kau selalu datang Di mimpiku Setiap minggu Aku tak peduli Berapa lama aku menunggumu Rindu Teragu setia di setiap waktu Siapapun dirimu itu Berwarnai hidupku Berwarnai hidupku Berpesona Pandanganmu Berwarnai hidupku Berwarnai hidupku Berwarnai hidupku Setiap minggu Setiap minggu Setiap minggu Aku tak peduli Berapa lama aku menunggumu Rindu Teragu setia di setiap waktu Siapapun dirimu itu Berwarnai hidupku Berwarnai hidupku Berpesona Pandanganmu Pandanganmu So So Everything they said Don't really matter though Though Everything they'll wanna come Don't shit me and you You Everything they just made me closer to You And not like for us To To What's in the past Living behind Learn to let go Oh Although we make mistakes We're only human Don't give up and let them sing Blue Aku tak peduli Berapa lama aku menunggumu Rindu Teragu setia di setiap waktu Siapapun dirimu itu Berwarnai hidupku Berpesona Pandanganmu Kau Siapapun dirimu Kututu setiap minggu 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 Kututu setiap minggu Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Karena kan dulu moving class tuh Jadi udah apal kalo hari Jumat nih Dia akan lewat Akan tabrakan gitu Jadi kalo dia lewat Pasti akan ketemu Akan deg-degan ya Iya Mungkin ini seperti yang gue rasakan Ci Apa? Kalo ketemu Dep Collector Gue deg-degan Apakah ini gue terpesona? Beda-beda